selamat menikmati selamat menikmati di video ini di channel ini saat ini aku ingin membahas ramalan jayabaya ini ramalannya Prabu Joyoboyo ini Prabu Joyoboyo ini dikenal jadi ratu yang kediri Prabu Joyoboyo nggawe akan ramalan-ramalan yang masa depan salah seji ramalan yang mendemi seko Prabu Joyoboyo ini yaitu ancur lebuli negara indonesia yang masa depan Joyoboyo nggawe masa depan jadi pitong zaman pitong masa masa-masa ini ini masa-masa terakhir yang disebut Karu Joyoboyo masa kolosuroto masa alus zaman alus bongso demit bongso priangan bongso gaib kwi dokerjo lantas jayabaya lantas ngeramalki tanah jawa bakalan ancur lebur ingtaun ronghew patlikur nganti ronghew selawi kisaran ronghew patlikur ronghew selawi negara indonesia ini bakalan kena ngusibah bener lansalai gendai gusti tapi perlu diingat diingat hampir 90% ramalani jayabaya kelakon sehingga tondo-tondo bakalan ada beberapa tondo-tondo sehingga mencairi gunung-gunung kutub dengan nambah nambah duwuri banyulaut kapindo akei retakan-retakan yang ada berbagai belahan dunia kwi dati tondo yang bahkan ada tragedi gedi yang nimpah yang dunia ini yang diingat yang ronghew selawi krakatau mulut krakatau mulut gunung merapi mulut gunung selamat mulut dan ada beberapa gunung mulut yang diingat yang orangnya wolulas ada gunung yang di Indonesia yang berlaku ada gunung yang di Indonesia berlaku terlalu lucunya waktu berlaku berurutan runtut mengkobar gunung merapi gunung ini merapi gunung ini merapi gunung ini merapi runtut ini berlaku yang asli di tanah jawa pegasi tanah jawa ini hilang suspensi ini tanah jawa ini hilang di nyonggo tanah jawa ini hilang orang itu kemungkinan bahkan kemungkinan kemungkinan di tanah jawa ini hilang di tanah jawa ini di tanah jawa ini di tanah jawa ini yang asli melaku melaku di sisi kita Indonesia Indonesia itu sebenarnya itu berjalan di sisi selatan Indonesia selalu berjalan ke selatan terutama tanah jawa ini tapi dengan hilangnya hilangnya suspensi pegas di tanah jawa ini ini mempercepat perjalanan tanah jawa ke selatan padahal di sisi selatan tanah jawa di bawah laut selatan tanah jawa terdapat dua lempengan tiktonik besar dengan ditandai munculnya gunung api bawah laut pacitan sebagai tanda bukti bahwasannya Indonesia bergerak aktif ke selatan Indonesia ini sebenarnya bergerak aktif ke selatan ini sebagai bukti nyata akan tergenapinya ramalan jayabaya karena tak menutup kemungkinan akan terjadi gempa besar yang bisa menghancurkan pulau jawa dan sekitarnya kita selalu berdoa saja semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat sang ilah masalah takdir masalah bencana wallahu alam hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu hanya semua kuasa yang tahu ya bila mana memang semuanya terjadi itu akan terjadi secara tiba-tiba bila memang benar ramalan jayabaya terjadi kehancuran Indonesia akan terjadi tiba-tiba saat situasinya aman-aman saja saat semua orang sedang senang-senang saat semua orang menikmati hari-harinya tiba-tiba terjadi gempa besar yang akan mengagetkan semua orang yang akan mengagetkan semua orang dimana dimana gempa besar itu akan mengakhiri pemerintahan Indonesia dari ramalan jayabaya sudah sangat jelas sebelum bencana itu terjadi pemilihan umum parpol partai politik pemilu akan dilaksanakan dan akan terpilih presiden di Indonesia lalu puasa puasa akan dilakukan dan nanti nanti mulai dari hal itu dari bulan Juni mulailah terjadi bencana-bencana kecil yang akan disusun bencana besarnya gempa maha besar negatus yang berpusat di selatan tanah jawa ojo lali jangan lupa klik like dan subscribe video ini nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar selamat menikmati